Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وَمَا يُضْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ يَا أَيُّهَا الْنَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ عَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَبُ اللَّهَ وَخَيْرِ الْحَدِيثِ حَدِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَقُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَعَشَرُ الْمُسْلِمِينَ وَعَشَرُ الْمُسْلِمَتْ Alhamdulillah Allah SWT kembali mengizinkan kita bersama pada subuh ini bersama-sama mengaji setelah menunaikan salah satu kebutuhan utama kita itu salat subuh berjamaah di Masjid Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala'ahu di Pekanbaru salam dan salam kepada baginda Rasulullah s.a.w yang dengan izinnya dengan izin Allah kemudian dakwahnya yang penuh amanah menyampaikan risalah sampai teranglah bagi kita mana jalan yang haq mana jalan yang batin mana yang benar mana yang salah dengan kembali kepada sundah-sundahnya s.a.w ma'asyur kiram oleh itu mari kita bersalawat mengucapkan salam kepadanya sebanyak-banyaknya Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma'asyur muslimin ma'asyur muslimat al-hadirin wal-hadirat awil musyahidina wal-musyahidah kemudian kita lanjutkan bersama Shaykhul Islam Abi Ismail as-sabuni as-sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitabnya aqidatu as-salaf wa sahabil hadith kita sampai pada masih pembahasan tentang mu'taqad as-sabil hadith di sifatillah itu yang diakini oleh as-sabil hadith tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam pelajaran sebelumnya beliau membawakan sebuah ayat dalam surat sad ayat 75 Allah berkata kepada iblis alihi la'natullah qala ya iblis ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai apa yang membuat kamu enggan sujud kepada adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku qala as-syeikh rahimahullah wa la yuharrifuna al-kalama an-mawadih mereka tidak mentahrif al-tahrif adalah merubah lafaz lafaznya jadi rubah atau maknanya dirubah ya kalau tashif maknanya lafaznya dan maknanya dirubah waafu tahrib lafaz dan maknanya dirubah atau tashif maknanya dirubah lafaznya tidak dirubah wa la yuharrifuna al-kalama an-mawadih mereka tidak memalingkan tidak mentahrif al-kalam yaitu suatu perkataan an-mawadih dari wadahnya dari makna yang aslinya kenda penisi al-kalam nur ahlinahu al-kalam wal-lafzul murakkabu al-mufidu bilwadah yaitu suatu lafaz yang tersusun lebih dari satu kata yang mendatangkan faedah dan bermakna bilwadah secara langsung tidak memerlukan keterangan lain lagi ini namanya al-wadah jadi tidak dihilangkan atau tidak dipalingkan suatu perkataan dari makna aslinya ketika Allah menyebutkan apa yang aku ciptakan dengan tanganku maka maknanya itu maknanya itu tidak dirubah dengan makna ni'matayyah dua ni'matku atau kudratayyah dua kudratku tidak karena al-Quran berbahasa Arab yang menjelaskan ini mukaddimah kemarin itu harus selalu hadir di penumpul pikiran kita ketika membahas tentang masalah masalah Islam khususnya masalah akidah yang tak berlaku padanya ejetihad semata tidak berlaku padanya analogi yang batil bagaimana tidak boleh berlaku analogi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak bisa dikiaskan segala kias menimbulkan nanti tashbih makanya orang-orang yang menolak sifat Allah setiap orang yang menstatil sifat Allah pasti sebelumnya mentashbih Allah sebab dia tidak menolak kecuali setelah menyerupakan Allah dengan makhluk ketika dia mengatakan tidak mungkin Allah punya tangan walaupun Allah sendiri yang bilang punya tangan dia bilang tidak mungkin apa sebab terbayang olehnya tangan makhluk oleh sebab itu dibayangkan bahwa tangan yang dimaksud adalah tangan seperti tangan makhluk akhirnya ditolak makanya setiap mu'abtil setiap penolak sifat Allah maka pasti musab musab walaupun sering menuduh orang lain musab karena memang yang suzat seperti kata orang Arab bila seseorang buruk lakunya buruk pula sangkanya makanya supaya tidak buruk sangka jangan buruk laku jelas ketika dia mentakwil mentashbih dikiranya orang lain ikut mentashbih pula akhirnya setiap mu'abtil pasti musab dan tidak setiap musab mu'abtil makanya kadang-kadang musab itu lebih bagus pula dari mu'abtil lagi dari satu sisi sebab mu'abtil pasti musab dua dosanya satu mentashbih Allah dengan makhluk yang dua menolak sifat Allah kalau musab tidak dia menerima sifat itu cuman salahnya menyerupakan dengan sifat makhluk kalau ahlus sunnati wal jamaah tidak sunnah menerima sifat itu dan tidak membayangkan sedikit pun tashbih antara Allah dengan dengan makhluk jelas alaijaleh alhamdulillah itu bedanya antara mu'abtil dengan musabih dan dengan ahlus sunnah dan mu'abtil hari ini mengira mereka yang ahlus sunnah sunnah yang asli bagaimana ahlus sunnah yang asli tapi setiap sunnah dibuang bagaimana dalam akidah sunnah tak ada yang dipakai kalau mutawatir ditakwil kalau hahad ditolak itu mana sunnahnya mana sunnahnya eh jolih tak elek jolih nah katanya ahlus sunnah wal jamaah lalu ketika datang sunnah dalam masalah akidah dibagi dua satu mutawatir nah mutawatir karena tidak bisa ditolak cuman dalalahnya zanni katanya walaupun benar nafsnya tapi maknanya dita'awil maknanya dita'awil akhirnya dipakai dipakai tertolak juga kemudian yang ahad ahad tak boleh dipakai dalam masalah akidah sebab apa ahad itu hadisnya zanni maka akidah kat'ih melok-melok sudah datang kat'ih ditolak juga zanni alasan tadi kan karena tidak kat'ih ditolak kan ahad adis ahad pas ada hadis mutawatir kat'ih ahad ditolak pula dengan cara lain dengan cara ta'wil akhirnya ada yang terpakai ada yang terpakai tidak ada intinya sunnah tak dipakai macam mudah pula nak dikatakan ahli sunnah asli dimana datangnya itu ahli sunnah asli padahal jauh dari sunnah Allah mustah'an oleh itu kaum muslimina ini sedang ngaji bukan sedang berbantah ini salah faham pula ini sedang ngaji ngaji kan boleh kan ngaji kan buka kulit nampak isi marah orang jangan marah ngaji masak gak marah kalau marah marah tak masuk kaji jelas jadi kaum muslimina muslimina kalau memang ahli sunnah berhujah dengan sunnah zahiran wabatina akidah dan ibadah jangan main-main gitu seolah-olah Allah tak pandai menjelaskan lebih pandai lagi kita dari Allah menjelaskan tentang dirinya jadi kalimat Allah tak dipakai yang dipakai kalimat kita itu namanya tah tahrim raw muslimina muslimina mereka tidak mentahrib ashabul hadis tidak mentahrib apa al-kalam perkataan Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam nama ini di ayat perkataan Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak mentahwilkannya dengan apa bihamlilyadaini alannikmatain dengan memaknai al-yadain kalimat al-yadain dua tangan dengan al-nyamataini dua ni'mat pada ni'mat Allah tu banyak kau dua-dua aja lalu kita tanya lagi apa ini maksud dengan dua ni'mat disitu nah toib kemudian awilkuwataini atau dua kekuatan atau dua kekuatan dibilang ni'mat dibilang kekuatan sama juga makhluk juga punya dua ni'mat dan makhluk juga punya dua kekuatan tasbih juga jadinya nanti kalau memang lari dari tasbih ditakwilkan akhirnya jadi masuk tasbih juga oleh sebab itu kawan muslimin ahlus sunnah itu berilmu dari Allah dan rasul kemudian mereka paham bahwa ini maksud adalah berbeda dari seluruh makhluk jadi tidak panjang citu-citu makanya buku akidah kita Al-Quran sunnah selesai sebenarnya cuman setelah banyak penyimpangan penyimpangan seperti yang nabi bilang dulu dulu orang cukup Al-Quran hadis selesai kan sekarang datang Al-Quran hadis tambah tidak selesai dia pahayah melerainya orang pakai hadis kami pakai hadis usad kami pakai hadis usad kalian pakai hadis jadi Allah mustahanku muslimin muslimat dirahmati Allah s.w.t akhirnya apa sebab akhirnya bertembung juga gara-gara Al-Quran dan hadis padahal Allah mengatakan bila kembali pada Al-Quran dan hadis hilang pertembungan kita hilang perselisihan tapi kita tidak tambah berselisi berarti ada masalah ada masalah ini hantu ta'wil ini yang bikin masalah berhala ta'wil ini bikin masalah kaum muslimin yang muslimat dirahmati Allah s.w.t awal kuwati ini tahrifal mu'tazilah yaitu tahrif yang dilakukan oleh kaum mu'tazilah karena mu'tazilah berusaha sekuat tenaga untuk menanggalkan segala sifat Allah s.w.t ya berusaha sekuat tenaga menanggalkan sifat-sifat itu apa sebab sebab mereka ingin masukkan Al-Quran dan Hadis ke dalam bingkai logika mereka logika sempit Al-Quran Hadis lapang luas lalu dipersempit dengan itu sehingga banyak yang digunting-gunting banyak digunting-gunting supaya sesuai dengan logika mereka Allah mustaham ma'asyalul kiram yang dirahmati Allah s.w.t wal-jahmiyah dan juga al-jahmiyah pengikut Jaham ibn Safwan yang asalnya berinduk juga kepada Mu'tazilah dan Mu'tazilah berinduk kepada filsafat Yunani kuno seharga sudah kuno tapi masih dipakai juga hari ini subhanallah aslinya filsafat Yunani kuno apa maksud kuno tebalah kuno kuno itu sudah sangat lama sekali sebelum masyai lagi Allah itu yang dikembangkan makanya kalau muslim yang muslim dirahmati Allah mengislamisasi ilmu itu risikonya besar sebab apa pertama seolah-olah kita belum merasa sempurna dengan ilmu yang Allah dan Rasulnya berikan pada kita yang kedua yang namanya tapisan yang ada kotorannya walaupun namanya tapisan juga akan menyangkut kotornya itu masuknya ya masuknya makanya tapisan harus tapisan yang bersih tapi kalau tapisannya kotor walaupun ditapis juga tercampur yang badat dengan yang batil antara yang benar dengan yang salah akhirnya yang salah itu kabur yang benar juga buram makanya gunakanlah yang asli asli makanya mengislamisasi ilmu itu berisiko memang tetapi subhanallah kita memang seperti kata orang Arab kullu mergubin kullu mamnu'in mergub tahu artinya itu segala sesuatu yang dilarang itu diinginkan iya pokoknya asal dilarang suka kita nak nengoknya betul contohnya dilarang nengok wanita cantik suka nak nengoknya astagfirullah mesti kenapa sebentar tengok Allah mustahil iya tak jadi setiap yang dilarang itu mergub makanya sebaiknya kalau orang tidak tahu sesuatu itu yang terlarang itu tidak usah dibaca dulu sebab bisa jadi fitnah bagi sebagian jelas ya biasanya orang tidak tahu di sini masalah misalnya di sini ada tempat judi kalau tidak tahu biarkan saja sebab kalau kasih tahu nanti ngintip-ngintip dia iya asalnya dia tidak tahu akhirnya ngintip ngintip akhirnya sama juga dengan masalah-masalah kalau membaca masalah tahzir dan tahzir itu tidak bagus kalau orang tidak tahu sama sekali sebab kalau tahu nanti dia ngintip-ngintip oh ternyata yang di tahzir itu lebih hebat daripada yang menah menahzir logikanya masuk retorikanya hebat dan seterusnya maka tidak segala sesuatu harus dikatakan jelas makanya tidaklah hikmah menunjukkan fitnah kepada orang yang tak tahu fitnah sama sekali karena bisa saja fitnah itu dia tengok dia diikuti akhirnya dia sendiri yang ter ter terfitnah Allahumustam makanya ada yang aslinya sunnah akhirnya menjadi mantan mantan sunnah gara-gara apa dia ngintip-ngintip ke sebelah akhirnya tertangkap akhirnya dibawa orang akhirnya di dikasih fitnah fitnah tersebut Allahumustam ini sudah kita bahas kemarin dan tidak pula mereka memvisualisasikannya membagaimanakan dan tidak pula menyerupakan kedua tangan Allah dengan tangan-tangan makhluk jelas sekali akidah kita ini jelas sekali bahwasannya ketika orang bilang kalau antum terima tangan mesti sama dengan tangan kita bilang enggak sebab tangan-tangan dengan tangan antum aja enggak sama kan enggak sama tangan kita mana yang cantik tangan kita enggak sama tangan ada yang lunak ada yang kasar ada yang kurus ada yang gemuk ada yang putih ada yang coklat jangan hitam ada hitam coklat bukan coklat namanya sawo matang sawo matang itu manis makanya kita disebut hitam beruntung kita punya kulit kayak gini kulit-kulit yang manis-manis cuman jangan terlalu manis banyak gula dan tidak pula mentasbih seperti tasbihnya kaum musabbiha memang ada dalam islam ini golongan aliran yang disebut al-musabbiha itulah subhanallah akhirnya kita akhirnya jadi bulan-bulanan ahli batil ketika kita menerima sifat Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengabungkan kita dengan golongan dengan golongan musabbiha yaitu mereka yang menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat Allah dan mengatakan sama dengan sifat makhluk sama dengan sifat makhluk jadi tangan terbayang oleh dia tangan seperti tangan manusia atau mata seperti mata manusia dan seterusnya akhirnya orang-orang yang lari dari menetapkan sifat Allah karena takut tajbih menganggap ahlus sunnah sebagai musab musabbiha ya memang gimana lagi orang yang tidak tahu adu'u majahilu anna su'adu'u majahilu orang itu cenderung memusuhi apa yang mereka tidak ketahui karena ketika belajar akidah lalu digambarkan bahwa akidah ahlus sunnah itu adalah menapikan semua sifat Allah ini pada asalnya yang di akhirnya itu terbayang olehnya akidah ahlus sunnah wal jamaah padahal kita pengertian akidah ahlus sunnah akidah yang berdasarkan sunnah jelas makanya itu bedanya orang dulu kenapa lahir istilah ahlus sunnah jamaah diisytiharkan karena memang ahlus sunnah berbeda dengan selain ahlus ahlus sunnah ahlus sunnah itu menjadikan sunnah sebagai hujjah sebab Al-Quran semuanya golongan Islam itu menerima Al-Quran semuanya ini ada yang menolak tapi kalau sunnah ada sebahagian yang menolak mereka juga orang is menasebatkan dirinya sebagai orang islam baik menolak secara mutlak itu ingkaru sunnah ya tentu saja alasan pasti banyak pasti ada yang tak mau itu kan banyak alasannya nah yang apa namanya kemudian ada yang menolak secara parsial dipilah-pilah yang mutawatir dipakai hujjah yang tidak mutawatir tidak dipakai hujjah ada pula yang mengatakan yang ada hukum asalnya dalam Al-Quran dipakai hujjah kalau tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quran ditolaknya dan seterusnya nah sinilah yang menandakan mana yang murni ahlus sunnah yaitu menerima semua sunnah yang sah binan sahih yang lucunya ada pula mereka yang sangat bersemangat menegakkan hadis yang daif tapi pas hadis sahih dengan mudah dia menolak dan menakwilkannya makanya alus sunnah yang begini-begini tidak ada semua mereka kita bagi kita asal sahih dari Nabi hujjah dalam segala hal dan asal sahih dari Nabi kita dorong untuk mengamalkan dan bukan mencari-cari alasan untuk meninggalkan atau melanggar larangan Nabi alaihissalatu wassalam ini lah alus sunnah mencindai sunnah selalu bersama sunnah Nabi alaihissalatu wassalam ma'ashir al-kiram dirahmati Allah semoga Allah didoakan oleh beliau semoga Allah menghinakan mereka dan juga dari takhib memvisualisasikan memvisualisasikan Allah mengatakan Allah bagaimananya membagaimanakan Allah juga alus sunnah bebas dari itu bebas dari itu kita tidak tahu bagaimananya sifat tersebut cuman kita meyakini itu adalah hakikat yang sesungguhnya tapi bagaimananya kita tidak tahu wa tashbih dan dari tashbih bahawa kita ketika menetapkan Allah memiliki tangan Allah memiliki mata sama sekali tidak kita serupakan dengan mata makhluk baik makhluk yang nampak maupun yang tidak bahkan tidak boleh dihalusinasikan atau di ilustrasikan atau di imajinasikan tak boleh nah dan sebaliknya Allah beri nikmat kepada ahlus sunnah wal jamaah dengan mengenalkan dirinya dan diberikannya pemahaman yang benar terhadap apa sehadap wahyunya sehingga dengan demikian mereka menempuh jalan tauhid dan menyucikan Allah jadi kita menyucikan Allah dengan cara yang Allah tunjukkan dengan cara yang Nabi ajarkan kita tidak terpengaruh oleh logika dan retorika ahli 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 filsafat al-yunani ahli filsafat yunani yang di islamisasikan oleh sebagian orang yang lemah islamnya karena bagaimanapun asal terkontaminasi maka yang bersih akan terkotori kan sering saya bersama tidak ada air tidak bisa bikin contoh sekarang biasanya air satu gelas buat tinta setitik berubah air 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 bersih satu gelas atau satu botol saya buat setitik tinta namanya air air bersih apa tinta air tinta mana yang lebih banyak air bersihnya atau tintanya lebih banyak air bersihnya tapi kok berubah jadi tinta begitulah pengaruh kontaminasi mohon maaf ya akram akumullah kalau saya masukkan ludah saya ke dalam air botol itu ada yang mau minum kalau tahu kalau tahu masalahnya karena tidak tahu pasti diminum apalagi kalau saya kepromosikan ini ludah wali kalau sudah begitu siapa yang minum beruntung sepanjang hidup isteri cantik-cantik nanti padahal usia yang dibilang wali itu isteri tidak ada yang cantik tapi percaya juga orang karena diberikan sugesti diberikan apa namanya ia diyakinkan begitu jadi yang batil pun asal datang dari syihnya pasti benar yang kotor pun pasti bersih tapi dari selain syihnya yang bersih pasti kotor yang lezat pun dibilang tidak tidak enak yang lembut pun keras tapi yang keras dari syihnya lembut masya Allah ustaz kami itu mendayu dahayu suaranya padahal menyoga-nyoga tapi ustaz sana enggak padahal suaranya dihitung satu-satu kata-kata yang diucamkan keras itu orang apa sebab karena itu yang dibayang olehnya demikianlah kontaminasi berbuan jadi sedikit saja merusak apalagi kalau dominan makanya muqtazilah kan dominan muqtazilah falsafatnya akhirnya memang jauh rusaknya di bawah itu lagi jahmiah ya hampir dominan juga falsafatnya akhirnya rusak juga kemudian ahlul kalam mulai dominan apa masih minimum hampir dominan juga pada umumnya lebih meritorikakan daripada mengisbat dan meyakini jadi dasar hukumnya ragukan dulu sebelum diteliti gitu ya dasar ilmunya memang begitu makanya setiap penelitian harus meragukan dulu kalau tidak ragu tidak usah diteliti makanya dibuat rumusan mas harus bikin masalah apa masalah kalau kita tidak kalau kita membahas itu beriman dulu kepada Al-Quran sebelum belajar Al-Quran tuan-tuan kalau tidak dapat hidayah di Al-Quran yakini Al-Quran itu benar tidak ada salahnya tapi kalau masih membuktikan kebenaran Al-Quran dengan penelitian tuan-tuan insyaAllah jauh dari hidayah Al-Quran apalagi kalau dibimbing oleh kaum Muqta Zila dibimbing oleh kaum liberal kaum sekuler itu dah pasti hanyut kemana-mana itu hanyut dan sebanyak pula yang dia hanyut tapi tak mengira dia sedang hanyut karena memang orang sesat tak sengaja sesatnya ada yang bilang saya berniat sesat tak ada satu pun jelas semuanya berniat tidak sesat lalu siapa yang tahu tentu saja yang tahu ilmunya orang pergi haji orang pergi haji banyak sesat dia bilang mana sesat saya dimana kamu tahu sesat saya 15 tahun disini oh iya kalau itu kalau yang mau kalau tidak kamu bohongkan dia bilang kita bohong jangankan kita nabi juga dibilang pembohong oleh orang dulu apa sebab karena tak sesuai dengan yang diinginkan ma'asyarakiram yang dirahmati Allah SWT mohon mohon maaf waktu dah habis belum serius ini akhirnya mereka dengan bimbingan dari Allah SWT menempuh menempuh jalan tauhid sekaligus bintanzih Allah SWT artinya setiap kita itibat sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang Nabi jelaskan dalam hadis-hadisnya maka kita terima seperti yang Allah jelaskan dan seperti yang Nabi ajarkan sebab apa Allah dan Rasul itu bicara bahasa Arab yang menjelaskan bukan bahasa Arab teka-teki silang tau teka-teki silang bukan jangankan dalam masalah akidah masalah iji'tihad saja masalah pikih Allah jelaskan hukumnya masa antum dipikih kembali Al-Quran Sunnah tanpa ta'win tiba-tiba di hadis apa di akidah kembali Quran dan Sunnah dengan tak ta'win padahal tidak berlaku padanya ajid-tihad dan analogi tidak berlaku qiyas dari mana antum bisa ta'win kalau begini mesti begitu dari mana kalau bukan rumus makhluk maka disinilah kelemahan dan punca kesesatan akidah yang di luar al-sunnah wal-jama'ah dan mereka Allah berikan mereka dengan ta'rif dan ta'fhim sampai mereka menempu jalan ta'wid dan tenzih dan mereka meninggalkan perkataan berdasarkan ta'lil apa maksud ta'lil itu kalau begini mesti begitu itu kemen ta'lil kalau Allah di atas berarti membutuhkan yang di bawah kalau Allah di atas aras berarti aras lebih besar dari Allah ini namanya menta'lil nah kalau demikian tidak mungkin Allah bersemayam di atas aras lalu apa menguasai aras untuk apa Allah menguasai aras bukankah langit dan bumi dia bawa kekuasaan Allah semuanya ya tak berarti apa mereka menta'lil nah ta'lil ini dalam ilmu ilmu tentang sebab ya tentang sebab tentang alasan ini berlaku pada hal-hal yang sifatnya analogi lagi ijit apa namanya bab-bab ijit ijitihat sedangkan ini adalah berita kan kita sudah sebutkan keedah mengenali sesuatu dengan benar dan pasti satu melihat langsung Allah ta'ala ada yang jumpa langsung dengannya sekarang gak ada berarti cara ini tidak bisa dipakai untuk mengenali Allah ta'ala cara yang kedua adalah mengetahui atau melihat sesuatu yang mirip dengannya atau yang serupa dengannya kalau tuan-tuan misalnya nak nazar dah nikah belum ya ini mohon maaf dalam puasa nikah saja cerita kan ada orang nak nazar dulu yang nak apa istilahnya perkenalan anda lupa dah lama jadi lupa jadi belum pernah melihat apa yang dilihat dulu misalnya saya sedang berada di medina waktu itu misalnya waktu itu dah lama misalnya saya nak tahu seperti apa orangnya minta kirim apa saya ya tahu ada foto Allah enggak ada atau ada lukisan enggak ada berarti cara yang kedua untuk mengenali Allah juga cara yang batin dengan menganalogikan enggak mungkin menyerupakan enggak mungkin jelas karena tidak ada yang serupa dengan Allah ta'ala lalai sakamith li syai'un nah cara yang ketiga untuk mengenali sesuatu yang itu dengan pasti dan benar melalui berita yang hak melalui berita yang benar nah kalau berita yang benar dalam hal ini kita mendapatkan berita dari sang maha benar Allah ta'ala melalui malaikat jibril yang senantiasa benar ya ruhul amin diturunkan kepada sang nabi yang bergelar al-amin dan Allah turunkan itu dalam wahyu dengan bahasa Arab yang mereka pahami jelas oleh itu kemusliman nah boleh lagi kita analogikan kembali ke rumus kedua enggak mungkin kalau Allah katakan begini oh berarti begini baik masuk ke metode yang kedua yaitu dengan menyerupakan Allah dan makhluk keliruan itu keliru kita oh enggak Allah menyebutkan ini dengan bahasa-bahasa yang harus ditakwilkan memang Allah tidak pandai mengenalkan dirinya kalau saya sempat pakai bahasa ini kaum muslim tonton minta saya memperkenalkan diri tolong lausat sifinya usah disebutkan lausat pakai bahasa yang tidak jelas antum kira saya bagaimana saya pakai bahasa-bahasa yang tidak jelas terus lalu antum bilang oh ustaz namanya dasman bukan itu bahasanya harus ditakwilkan ada yang bisa paham tonton jadinya gak maka pada asalnya seseorang berbicara dengan bahasa yang jelas dan menjelaskan dan apalagi Allah sendiri yang mengatakan itu dan Nabi adalah ahlul fasaha bal afsahul Arab orang Arab yang paling pasih kapan kata-kata itu percakapan itu dikatakan pasih afsahul kalam ma kalla wadalla kalimat yang paling pasih sedikit kata-katanya dan langsung dipahami maknanya berarti kalau Allah menyebutkan sifatnya tanpa bahas hanya berarti Allah tak pasih Rasul kalau menyebutkan tentang Allah juga yang bahasa yang tak jelas berarti Rasul tak pandai menjelaskan yang sebenarnya kita yang tidak pandai memahami sebab sahabat dulu tak pernah mempertanyakan ya Rasulullah kalau Allah punya tangan sama tangan kita jadi tidak ada berarti kalau mereka tidak pertanyakan berarti mana yang dipahami makna asli atau mana yang tidak asli mana asli sebab sesuatu yang tidak asli selalu dipertanyakan tonton kalau pakai emas yang asli tengok semua orang kagum semuanya kan ya tak tapi yang tidak asli pasti dipertanyakan bapak beli di mana emas oh saya beli di ini bapak tertipu tidak asli maka ahlus sunnah wal jamaah meninggalkan at-ta'lil kalau begini mesti begitu kalau begini mesti begini ini rumus makhluk semua rumus makhluk bahkan di makhluk sendiri tak berlaku itu tak berlaku misalnya kalau sesuatu di atas sesuatu mesti membutuhkan sesuatu yang di bawahnya tidak benar dalam setua segala sesuatu betul pak eh langit di mana di atas di atas kita atau di bawah kita apakah langit membutuhkan bumi membutuhkan planet lainnya tidak membutuhkan tidak pakai tiang ada tiangnya atau tiang transparan ustaz kemudian saya tanya lagi antum punya akal apa buktinya kan tidak bisa dipegang tidak bisa dicium tidak bisa dirabah berarti tidak ada akal orang bilang akal di mana ustaz selalu nunjuk sini kan kalau sudah miring ada akalnya gini katanya kan baik atau masalah di akal ada yang bilang al-qurbasa al-qur'an kalau orang Yunani kuno ada lagi tapi saya sebut enak juga di tempat kalau orang Jawa katanya kalau sudah sedang marah akalnya di mana ada dengkul kan kalau sedang marah otakmu di dengkul jadi saya bertanya lagi akal yang antum bilang di sini atau di sini atau di dengkul menempati menempati berarti kalau antum bilang Allah tidak punya tempat dari sisi ini kita setuju bahwasannya ketika Allah bersama di atas aras tidak menempati aras kita setuju tapi kalau artinya tidak punya tempat seluruh yang dalil tentang Allah di atas tentang Allah turun dan seterusnya Allah tak punya tempat laut dinapikan ini kita tidak setuju apa sebab sebab menolak firman Allah menolak sunnah Rasulullah itu berat ya sama dengan antum diperiwaqimus salah tidak mau maksudnya salat itu bagi kaum awam saja kalau saya sudah wali tidak perlu kalau itu itu maksudnya Allah terima tidak terima sama itu dengan orang yang menolak berita tentang dirinya dengan alasan bahwa harus pakai akal dulu memangnya dulu Nabi tak punya akal itu kita memahami itu sahabat tak punya akal makanya saya katakan bahwa segala sesuatu di sesuatu mesti membutuhkan sesuatu ini kaedah batil juga tidak semua yang sesuatu di sesuatu memerlukan sesuatu ini sedang berpikir keras nampaknya ini ustaz dah boleh berpilsafat pula kata saya memang dari dulu dah belajar dah belajar mantik saya dulu belajar tauhidnya ilmu kalam memang ujung-ujungnya kelam yang jelas jadi kalam Alhamdulillah lalzi hadana lalih hadan ini saya tahu bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang tidak menurutkan Al-Quran Al-Hadis pasti akan menyimpang dari jaris yang yang benar akhirnya apa karena yang paling mudah itu kan menolak kan yang paling mudah menolak yang berilmu yang paling besar itu adalah menerima sebab menerima konsekuensi yang benar-benar kau nolak ada pegawai melamar cukup syaratnya ditolak mudah kan kau menerima kalau menerima berat lah harus kita siapkan tempatnya harus kita siapkan pelatihannya yang lebih penting lagi harus siapkan anggarannya gajinya itu perlu rakyat-rakyat terus kata untuk menentukan itu tapi mengurangi pegawai mudah gak mudah sekali tinggal ngapus dan teranggar pun tak terlarisasikan tinggal kembalikan negara jadi menolak itu lebih mudah orang melamar anak gadis mana lebih mudah menerima menolaknya menolak lebih mudah coba kalau sudah terima dan mulai manggil nenek mama itu dua-dua lagi kenduri lagi harus siapkan makanan berunding lagi belum lagi nanti kalau setelah nikah bermasalah pula mereka sibuk pula kita KKUA KPA dan sebagainya makanya menerima lebih berat makanya orang yang berani menerima itu lebih hebat daripada orang yang berani menolak apa yang berani menerima lebih lebih hebat dari yang berani menolak seorang yang berani menerima segala konsekuensi dia terima nah Kau muslimin dan muslimat dan rahmat itulah ilmu karena dia yakin dan mereka mengikuti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah ayat 11 tak satu pun yang serupa dengannya dan Allah maha mendengar maha melihat nah Kau muslimin ayat ini sebenarnya kalau digunakan dengan porsi yang benar tak ada sifat yang dinabihkan coba laisa kemislihi mislihi damir tidak serupa dengannya kemalikan Allah kan syai'un segala sesuatu selainnya nah kita kalau kita pasangkan ayat ketika ayat tentang tangan Allah lalu kita pasangkan dengan ayat ini laisa kemislihi yadihi yadun tidak satu pun tangan yang serupa dengan tangannya kalau bicara tentang ayn Allah ta'ala mata Allah laisa kemislihi aynihi aynun tidak sama dengan matanya mata manapun kalau bicara tentang maji datangnya Allah tabaraka wa ta'ala wa ja'a rabbuka wal malakuh safhan safha datang rabbu dan malaikat berbaris-baris ya kalau kalau seandainya Allah hanya nikmatnya yang datang kudernya datang ada kehebatan momentum itu saya ulang lagi lalu kumpul malaikat ramai orang semua berkumpul lalu datang nikmat Allah atau datang kudera Allah ada masalah ada keistimewaannya nah ada sebuah hari ini nikmat Allah turun terus kudera Allah ada terus tapi ketika disebutkan Allah datang dengan sebenarnya besar tidak tidak paham juga terpaksa sebagai analogi juga biasanya pakai analogi itu masalahnya misalnya sekarang berbaris kita di lapangan kemudian Pak Presiden menyampaikan sembutan datang piratonya bukan dia yang datang beda gak beda kalau beliau sendiri yang langsung datang itu penjagaannya ketat tapi kalau virtualnya yang datang banyak yang main di kantin serius ini betul tak iya bedalah makanya orang yang menakwilkan ini tidak merasakan kemugahan dan kehebatan majlis itu ketika Allah mengatakan dia turun ke langit pertama dia berusaha bertiga malam terakhir lalu dikatakan yang turun nikmatnya rahmatnya rahmat Allah memang tiap hari turun tiap waktu turun apa istimewanya waktu itu kalau bukan memang Allah sendiri yang turun lalu kalau dia turun berarti meninggalkan tempat itu masih membayangkan Allah dengan dasman itu masalahnya di sini letak masalahnya ilmu gitu masih memakai rumus kedua analog analogi kan kita sudah katakan tidak bisa dianalogikan Allah dengan makhluknya kan jelas sekali rumusnya kalau muslim gitu aja kok repot itu lah masanya memang tadilah air bersih satu botol campur satu titik tinta itu payang bersihnya kan perlu alat mahal kan itu yang filternya berapa harganya filternya biasanya menganggap itu perencanaan berapa harganya untuk menyaringnya kembali menyulingnya kembali memisahkan itu luar biasa sulitnya makanya jangan coba-coba campur air dengan jangan coba-coba campur wahyu dengan pil pil sahabat hangus dia jaleh makanya ke muslimin yang muslimat nabi tidak pernah mengarahkan dulu padahal Yunani kan sudah ada Socrates 314 sebelum Masehi berarti mana yang tua dia daripada nabi berarti lebih hebat dia dia lebih tua tidak semua yang lebih dulu lebih hebat dari yang ke kemudian buktinya nabi adam lebih dulu dari nabi tapi mana hebat nabi muhammad s.a.w. dari nabi adam s.a.w. nabi muhammad s.a.w. nah nabi ketika itu sudah ada filsafat di masa beliau berda'wah sudah ada apa belum sudah apa belum sudah ada nabi ketika memerlukan da'wah memerlukan sarana da'wah misalnya bahasa asing untuk berda'wah dia perintahkan sebagian sahabat mempelajari bahasa Ibrani dia perintahkan sebagian sahabat mempelajari bahasa Persia untuk apa da'wah tapi alhamdulillah tidak pernah nabi menyuruh belajarlah kalian filsafat oris totales karena itu penting untuk pengembangan ilmu islam di kemudian hari tidak ada jelas oleh sebab itu kaum muslimin yang muslimat makanya tidak semua ilmu dari selain kaum muslimin dia tolak tidak tapi ilmu tentang dunia kalau anda ingin belajar filsafat pakai untuk urusan duniawi silahkan saya setuju ada filsafat ekonomi ada filsafat pembangunan ada filsafat kemanusiaan ada filsafat kebinatangan ada filsafat banyak tidak pernah pelajar tidak ya rugi tapi kalau dalam akidah hindarkan itu semua karena babnya tidak lagi berlaku bab analogi bab kias tidak masuk nah ketika dimasukkan oleh kaum muslimin cara berpikir itu logika itu ke dalam akidah maka banyak ayat dan hadis yang mental terpanting tidak dipakai lalumstan karena apa memasukkan memasukkan setitik tinta ke dalam sebotol air dan tidak disiapkan alat filternya nah pas nunggu filter di inden dulu air tinta sudah berubah jadi air karat nah nanti inden lagi untuk membersih karat sudah berubah jadi sudah membeku jadi napal di dalam apa lagi traktor untuk membongkarnya akhirnya kaum muslimin dan muslimat jangan biarkan masuk sedikitpun kotoran-kotoran yang membuat akidah kita terkontaminasi dulu nabi cukup dengan al-quran dan sunnah oh tidak dipakai akal masa anda pakai akal awak tidak wajib sholat kalau tidak pakai akal tapi akal itu ibarat penunjuk jalan jelas ibarat penunjuk jalan biarlah dia jalan depan dulu tapi kalau sudah sampai ke tempatnya akal harus parkir macam ini presiden yang berjalan depannya siapa paspampres kalau dia sendiri jalan susah dia di pekan baru ya tak susah dia jalannya tapi apakah lebih hebat paspampresnya daripada presiden ya tidak gitulah kita dengan wahyu tanpa akal wahyu nak tahu dia ke mana arahnya lalu ketika membuat keputusan tetap wahyu yang didahulukan jelas nyaman tementang saya nunjukkan jalan ke bapak kalau tidak tersesat bapak kalau itu ikut saya sesat nanti presiden gara-gara itu makanya presiden bila terlalu banyak pembisik sesat dia kalau terlalu banyak pembisik bingung dia makanya tidak boleh banyak pembisik ragu dia akal itu menunjukkan jalan ketika sampai yang membuat keputusan tetap wah wahyu jangan dibalik yang masalahnya ketika kita jadi balik pokoknya asal tak sesuai akal anda harus di karantina harus di parkir harus di tahrif harusnya wahyu di preteli satu persatu kalau sudah tidak ada pakaian tidak indah lagi dia Allah cukup cukup belum lagi itu gak penjulis saya saya 6 jadi masukkan semuanya tidak ada istiwa yang semisal istiwa Allah tidak ada satu pun turun semisal turunnya Allah tidak ada semisal ketawanya Allah ketawa manapun selamat daripada menolak Allah katakan saya begini kamu bilang tidak kenapa akan saya termasuk kan siapa nyuruh kamu untuk ikut akal kan saya suruh ikutlah ikutlah apa apa yang Allah turunkan kepadamu makanya Nabi AS tidak pernah mengandalkan hanya akalnya sebab kalau hanya akalnya tidak turun wahyu dia sudah bisa jadi rasul tapi kapan dia baru jadi rasul setelah turun wahyu pakai akal pakai lah cuma akal untuk menunjuk jalan bukan sebagai pengambil tulisan jelas ya analoginya lagi ya tuan-tuan nak pergi berobat ke dokter spesialis namanya Dasman Yahya Ma'ali ya spesialis hadis berarti sakit ada santum kalau gitu orang kali lalu tuan-tuan tidak tahu rumahnya dimana nanya ke siapa nanya ke siapa ke yang tahu kalau sekarang yang paling tahu alamat kita Pak Google iya kan atau Kak Segal iya kan iya tantum tanya saja tapi saya tidak pandai itu masalahnya iya karena suara gadis itu dalam hal iya kan silahkan apa yang bisa saya bantu iya awak ini nak selambut kosa orang jadi saya jadi tidak pandai jadinya apalagi telpon kadang lelet pula kan jadi dia tanya ke dia atau yang lebih sederhananya antum tanya tukang ojek yang manggal di ujung gang itu dimana rumah pak dokter spesialis itu lalu dia tanya oh itu disitu bahkan kalau perlu si antaran langsung pak diantarkan dan disuruh nunggu habis itu dikasih obat oleh dokter spesialis lalu dia nanya apa si obat dikasih sama dokter tadi pak ditunjukkan ini 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 salah ini pak ya tukang ojek itu bilang salah antum ikut tukang ojek atau ikut dokter nya tapi dokter tukang ojek bilang kan kalau bukan karena saya bapak tidak tahu rumahnya kalau bukan karena akal antum tidak pandai memahami Al-Quran betul kan betul taib bagaimana antun jawabnya bilang aja memang posisi bapak penunjuk jalan kan saya sudah bayar hanya sebagai penunjuk jalan kalau ahli obat bukan bapak sama tadi akal untuk memahami wahyu tapi untuk memutuskan masalah tetap kepada wahyu bukan akal bila bertentangan mohon maaf akal itu hebat cuman masalahnya wahyu lebih lebih hebat ini jalan berat nampaknya ini anda pun lebih sahabat untuk belajar memang bagi orang-orang yang beriman yang tak dicampur dengan keraguan mudah tapi makanya saya perlu menyampaikan ini logika yang seperti ini jadi logika yang logis dengan logika yang tidak logis jauh bedanya logika yang logis adalah akal mesti menyesuaikan diri dengan wahyu apa sebab wahyu itu lebih besar kalau tidak nanti kalau dipaksakan menyesuaikan nanti wahyu digunting-gunting acuannya kecil sekali tapi kalau akal dimasukkan ke wahyu semua akal bisa diakomodir oleh wahyu makanya kalau kita memposisikan pada tempat yang benar tadilah ayat ini ketika diposisikan yang benar maknanya mantap benar betul tak sama ilmu jadeng ilmu manapun tak ada marah seperti marah Allah Tidak ada seperti rida Allah rida manapun tidak ada seperti cinta Allah cinta manapun tidak ada lari yang cepat bersegasah-segasah seperti lari tergesah-segasah Allah Tidak ada akhirnya kita selamat dari seluruh sisi ayat dan hadis kita terima sesuai makna aslinya dan kita menyetop akal dari ruang yang bukan dia ini biar tidak salah kamar nanti salah kamar bahaya ditangkap ya kan minimal itu diinterrogasi nanti ya minimal kalau tidak salah lihat pula di kamar Allah mustahil kalau salah lihat di kamar tidak bawa keluar lagi Allah mustahil ini salah tahu dia salah tapi sudah terlanjur lanjur masuk dikunci pula dari dalam ayatnya payang keluarkannya Allah mustahil jelas ya jadi ayat ini hafal ya hafal dan masukkan seluruh sifat Allah dalam ayat ini makanya dia keedah umum cuman ada keedah umum ditempatkan di tempat yang benar dan ada keedah umum ini tempat dengan tempat yang yang salah apa sebab ahlu al-wita' menyampaikan berhenti di situ kalau sunnah tidak laisa kamith li shi'un wah was sami'ul masir tafsir laisa kamith li shi'un diada pada wah was sami'ul masir karena dalam ilmu bahasa Arab sibak dan siakul kalam menentukan makna yang dimaksud dari sebuah ungkapan kalau berhenti di tengah itu namanya motong-motong maka sering salah potong kalau salah potong tidak bisa dibakai coba tonton karena tergesa-gesa bikin potong baju itu salah gunting bisa dipakai lagi tidak bisa oleh itu jangan sampai salah potong nanti tidak bisa dijahit tidak bisa maksyul dirahmati Allah sebagaimana juga Al-Quran terdapat di dalamnya sebutan al-yadaini seperti dalam firman Allah lima khalaqtu biyadai kepada adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku wa qawlihi dan periman Allah tabaraka ta'ala bal-yadahu mafsutatani bahkan kedua tangan Allah terbentang ya kalau nikmat terbentang setiap hari terbentang nah yunfiku kayfayasha nah kalau yunfiku apa makna yunfiku berinfak yang berinfak kan apa biasanya atau ngasih ngasih impak pakai apa pakai hidung ya serius pakai tangan jadi maknanya jelas maknanya setiap bicara tentang infak seperti hadis tujuh golongan yang lindungi Allah tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kan maka ditafsirkan dengan yunfiku kayfayasha itu dimaksud ini bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab jangan dipakai bahasa Arab yang dipahami oleh orang Yunani ya sebab banyak dalam bahasa kalau kita pahami dengan bahasa yang luar asli bahasanya salah paham seperti yang saya contohkan pekan yang lalu atau dua pekan yang lalu atau tiga pekan yang lalu saya lupa tentang menafsirkan ayat Al-Hakumut Takatur Hatta Zur Tumul Maqabir sudah saya bilang kan lupa lagi sebab saya diulang apa makna Hatta Zur Tumul Maqabir di bahasa Indonesia sampai kalian masuk kubur ini terjemahan salah kalau mengikut bahasa Arab tapi kalau mengikut bahasa Indonesia benar akibat terjemahan yang salah ini pemahamannya juga akan keliru orang Arab memahami kuburan tempat ziarah saja singgah makanya siapa yang singgah di kuburan pasti akan akan berpindah paham tak apa makna ziarah apa makna ziarah berkunjung kalian akan tetap saling berlomba memperbanyak harta memperbanyak anak memperbanyak jabatan dan seterusnya sampai kalian ziarah ke kuburan itu makna aslinya cuman kalau ziarah kubur bahasa Indonesia maknanya orang mati atau orang hidup orang hidup ini perbedaan pengertian dalam buah bahasa akibat salah pengertian tadi dalam kedua bahasa diartikan dengan bahasa Indonesia maka tidak sedikit orang melepas jenazah marilah kita antarkan saudara kita dasman Yahya Ma'ali ya ke tempat peristirahatan ter akhir karena bahasanya sampai kalian masuk kubur berhenti sampai di situ padahal orang badui Arab yang paham aslinya bahasa Arab ketika membaca ayat ini dia bilang demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan kembali dia mana tau pak padahal dia bukan alitafsir bahasa Arab sebab yang namanya ziarah kunjungan pasti akan berakhir jalan 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 ada jelas kan wes alhamdulillah jadi kalau sudah jelas ya kalau sudah jelas makanya jadi konteks bahasanya harus dipahami dengan bahasa Arab bukan bahasa Yunani bukan bahasa Oco bukan bahasa Minang bukan bahasa Tapanuli apalagi bahasa jawab jadi kalau muslimin dan muslimin pahami dengan orang Arab sebab sedikit saja berubah orang Arab paham bahwa kuburan bukan tempat peristiratan terakhir padahal dia bukan alitafsir tapi orang Indonesia walaupun alitafsir tidak paham bahwa itu adalah tempat berkunjung sementara sehingga dikatakan tempat peristiratan terakhir karena sudah di Indonesia kan dengan konteks yang berbeda jalan makanya kalau muslimin dan muslimin pahami Al-Quran dengan bahasanya Al-Quran bukan dengan bahasanya Pak Sokrates Pak Aristoteles dengan Tungga Plato jangan dipahami dengan itu keliru sama juga hari ini memahami Al-Quran dan hadis dengan bahasa Inggris hati-hati ketika kami di Madinah diminta merevisi terjemahan yang saya tidak bahasa Inggris karena walaupun dulu guru bahasa Inggris tapi tidak pandai bahasa Inggris dijadikan guru karena diantara yang tidak pandai awak yang paling hebat jadi diantara yang tidak pandai bahasa Inggris awak yang paling pandai akhirnya diangkat jadi guru oponya setelah bertemu orang Inggris orang Inggris payah memahami bahasa Inggris tapi kalau untuk ngajak makan masih okelah nanya kabar ngajak makan atau mengucapkan aku cinta kamu karena itu yang diajar ke dulu tapi kalau berbicara tentang now who itu masalahnya terhenti kita di situ kawait hebat sama banyak dari guru guru kami dulu pandai bahasa nausara guru dia kan dengan orang Arab bercakap banyak salah Erop tadi itu katanya tak apa yang nak sebutkan nak pandai nyobit sebab kalau sempat dia bicara lebih banyak lagi salahnya jelas jadi ada yang kita paham keadaan tidak jadi pahami Al-Quran dengan konteks bahasa Al-Quran pahami hadis dengan konteks bahasa hadis kalau tidak seperti tadi dan ini masih banyak masih banyak terjadi misunderstanding misinterpretasi salah penafsiran terhadap Al-Quran apa sebab? sebab kita memahami Al-Quran dengan metodologi metodologi Yunani atau metodologi Hermonetika orang-orang agama Yahudi dan Nas lah ini tidak bisa beda mereka kitabnya sudah dirubah-rubah dengan persi masing masing kalau kita Al-Quran kita hanya satu persi bahasa Arab dan itu abadi sampai menjelang Al-Quran diangkat cukup lah ya kasihan saya dong cukup lah sampai sini cukup lah sampai selesai aliniannya masuk kerja kan apalagi work from home pula kerja dari rumah time cuman risikonya selalu absen terlambar saya absen pulang malam tadi hampir jam 12 sebab jam 2 setengah ingat nantilah belum waktu pulang habis itu sampai malam absen pulang sah itu enggak ini tanya bagi anggaran demikian pula banyak khabar hatinya hadis-hadis sahih yang dirawatkan dari Rasulullah s.a.w menyebutkan al-yad tangan Allah seperti hadis tentang beradu argumentasinya antara Adam dengan Musa alaihima s.a.w yaitu perkataan Musa kepada Adam ya Nabi menceritakan ini dialog terjadi antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam Musa katakan Allah menciptakan kamu langsung dengan tangannya dan dia perintahkan sujud malaikatnya kepadamu itu bahasanya dan seperti perkataan Nabi alaihissalatu wassalam tidak terbaca dalam manuskripnya min khilqatihi biyadai lahu kunfakan ini ada di naskah asli naskah asli yang tulisan tangannya tidak terbaca kunfakan faqawlihi s.a.w khalaqallahu firdausa biyadih dan berkata Allah s.w.t tentang Allah menciptakan surga firdaus dengan tangannya seperti yang dikata oleh imam al-bihakki dalam al-asma sifat cuma hadisnya mursal hadisnya mursal bahwasannya sebutan yad itu makna hakiki dan harus kita pahami dengan konteks bahasa Arab ada pun segala hal yang terbayang oleh orang ketika mengatakan tangan itu bayangan tak benar apa sebab kalau membayang berarti menganalogikan Allah dengan makhluk dan itu batil dan itu batil dan apalagi kalau ditambah lagi dengan taktil sudah ditashbih ditaktil lagi sudah ditashbih ditaktil lagi berdoa Allah lapangkan dada kita menerima Islam Allah nyamankan hati kita dengan menerima wahyu dari Allah dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. sehingga hakkan dengan sesungguhnya kita benar-benar ahlus sunnati yang senantiasa bersama sunnah wal jama'ah dan senantiasa menjaga kebenaran karena yang menyatukan itu al-haq maka al-jama'ah itu ditafsirkan oleh Abdullah ibn Mas'ud iaitu al-haq sekalipun kamu baru sendiri disitu sebab yang batil tak mungkin menyatukan sebab batil itu banyak cabangnya kalau yang hak itu satu al-haq mir-rabbik kebenaran itu hanya datang dari Allah Taba Raka Wa Ta'ala mudah-mudah Allah S.W.T. jadikan kita orang senantiasa istiqamah minggu putih jalan yang hak ada pertanyaan tapi kalau nanya siap untuk tambah lagi setengah jam jawabnya tidak usah tanya tuan-tuan cepat faham Alhamdulillah terima kasih dan mohon maaf subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh